Hai, minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di segmen belajar bahasa Jepang lewat berita. Saya Sultan Hafiz, laku mahasiswa dari sesei, akan membawakan berita kedua dari NHK News Web Easy pada tanggal 9 Agustus 2022 yang berjudul Tauhoku Chihou no Okobu. Taksang no ame ga fukurisuzuku noe, kiotsukete. Jadi, yang artinya, bagian utara dari wilayah Tauhoku, terus diguyur hujan utara, jadi hati-hati. Jadi, kita mulai. Kisho Chou niyoru to, Hokkaido ya Tauhoku, jihou ni, Ami o taksan fura selu kumo ga kakari suzuki te masu. Jadi, menurut badan meteorologi Jepang, di daerah Hokkaido dan Tauhoku, akan terus tertutupi oleh ame o taksan fura selu kumo. Jadi, oleh awan yang membawa, atau disini menurunkan ya, tapi dalam kotak ini, artinya, membawa. Awan yang, ee, membawa banyak jenis. Terima kasih telah menurunkan ya, Kamikawa Chihou no tutsu no bahsho dewa, Kokono kanwasa made no 24 jikan ni shirabe hajimete kara, Ichiban ooku no ame ga furimashita. Ya, jadi, ee, disini, ee, setelah dilakukan shirabe, dilakukan survei atau penyelebihan, selama 24 jam sampai pagi hari tanggal 9, ada lima daerah yang paling banyak terkena hujan, yang paling banyak terkena hujan, yaitu di daerah Rumoi, di daerah Oshima, dan Kamikawa di Hokkaido. Terima kasih telah menurunkan ya, Hai, 続けてます, 青森県の深浦町では, 午前7時までの一日間に100mmくらい雨が降りました。 Ya, jadi, jadi, uh, di kotakukaura diperfektor青森, sampai pukul 7, jadi, selama 1 jamnya, ini, hujan itu turun sebanyak 100mm, 100mm ini mungkin untuk ukuran curah hujannya ya, jadi, curah hujan di Fukaura, itu adalah 100mm. Hai,続けてます, 青森県と秋田県では, 山が崩れる危険がとても高くなっています。 ya, di Perfektor Aomori dan Perfektor Akita, bahaya atau potensi dari yamaka Aomori-kenでは, 川の水があふれる危険もとても高くなっています。 Ya, jadi, di Perfektor Aomori pun terdapat bahaya atau potensi ini, 川の水があふれる atau yang kita kenal sebagai banjir ya, jadi, air sungainya ini, あふれる beruap atau banjir, itu pun とても高くなっています。 itu pun menjadi sangat tinggi, karena efek dari hujan tadi, curah hujan yang sangat besar tadi. Hai, 続けてます, 10日までの天気予報によると, 東北地方の北部で 1日間に50mm以上の雨や kamilariの危険があります。 Ya, jadi, menurut 天気予報, menurut perakiraan cuaca atau ramalan cuaca sampai tanggal 10, jadi, sampai tanggal 10 ini, di daerah di bagian utara dari wilayah Tohoku, potensi bahaya atau kemungkinan terjadinya apa namanya, kami nari petir, beguntur dan hujan itu selama satu jam per ini mungkin bisa diartikan per jamnya ya, jadi disini curah hujan per jamnya itu di wilayah utara Tohoku ini bisa mencapai lebih dari 50mm seperti itu はい 続きまります Niigata-kenでも Toukani 雨が たくさん降りそう です jadi, di prefecture Niigata pun eh kemungkinan hujan akan turun hujan akan sering turun sampai tanggal eh 10 ya disini furisou jadi kan kalau biasa aja furisou itu sepertinya akan hujan tapi karena disini konteksnya lebih keberita jadi disini eh menjadi kemungkinan kemungkinan akan sering digujur hujan sampai tanggal はい 続きます kumo 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 eh to kong getu jyugunichi koro made tohoku kjiho kara uokanai tame nyihon kai gawa nado de ame ga tzuzuki so desna jadi ah diperkirakan uh hujan itu akan taruh eh berlangsung ya jadi eh tidak akan berkurang si hujan ini intensitas hujan ini di daerah eh apa di daerah ini di Hongkai gawa di bagian laut jepang itu eh apa namanya hujan itu diperkirakan akan terus berlanjut karena eh eh ini kumo awan yang tadi awan yang membawa curah hujan yang sangat besar itu ugo kanai eh tidak bergerak gitu jadi si awan yang membawa hujan itu tidak bergerak dari Tohoku dari daerah Tohoku sampai eh tanggal 15 bulan ini bulan ini itu maksudnya disini eh bulan Agustus ya seperti itu jadi karena awan tidak akan bergerak dan eh menjauh dari wilayah Tohoku sampai tanggal 15 maka eh wilayah laut jepang akan eh kemungkinan akan terus eh hujan hujan hai ndakimasu kemungkinan mas kemungkinan 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 jadi cani atau kemungkinan kemungkinan nabomba kemungkinan bisa ya jadi Jadi, badan meteorologi Jepang mengatakan bahwa mereka mengingatkan warganya untuk Jyubuni, Kiyotsukiryouni. Jadi, untuk berhati-hati, kalau disini kan Jyubun, Jyubun itu biasanya kan cukup ya. Tetapi, TNP ini untuk sangat berhati-hati, Jyubun disini itu cukup, karena tidak boleh kurang, kehatiannya itu diusahakan tidak boleh kurang, tidak boleh lepas, dikarenakan ada kemungkinan, ada bahaya terjadinya bencana. Seperti yang tadi, tanah longsor atau banjir, karena kemungkinan terjadinya banjir dan tanah longsor masih tinggi, maka badan meteorologi Jepang mengimbau warganya untuk berhati-hati. Baik, demikian pembahasan berita kedua untuk hari ini. Saya akan lanjut ke berita selanjutnya yang tidak kalah menarik, yaitu mantan atlet wanita Jepang yang menjadi pria yang ingin berlaga di pro, ingin menjadi pro lagi. Jadi, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.